Selang beberapa pekan dilantik, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten menangani 53 sengketa informasi, yang merupakan limpahan dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten periode sebelumnya. Dari 53 sengketa informasi tersebut, pemerintah desa paling banyak dilaporkan atau sebagai termohon, dengan jumlahnya mencapai 27 sengketa. Sedangkan sisanya sengketa untuk badan publik lain, seperti Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Banten, serta Instansi Vertikal Tingkat Provinsi Banten. Komisioner KI Banten, Lutfi, mengatakan, 27 desa yang menjadi termohon seluruhnya desa di Kabupaten Lebak. Jenis informasi yang disengketakan berupa laporan penggunaan dana desa tahun anggaran 2017. Ada pun pemohonnya rata-rata mengatasnamakan individu. Desa 27 dan itu semua di Kabupaten Lebak, mungkin untuk 2020 ini bisa jadi untuk desa di Kabupaten lainnya, katanya saat berkunjung ke Harian Umum Kabupaten Banten, Kota Serang, Jumat 7 Februari 2020. Dengan progres tahap sidang, tiga sengketa dinyatakan gugur, lantaran pemohon tidak hadir selama dua kali sidang berturut-turut. Kemudian satu sengketa akan memasuki sidang adjudikasi atau pembuktian, dan dua masuk tahap mediasi. Berbeda dengan Pemdes, sengketa informasi yang menjadikan OPD dan Instansi Vertikal Tingkat Provinsi Banten sebagai termohon, rata-rata pemohonnya berupa lembaga berbadan hukum. Penanganan sengketa untuk Pemdes, OPD dan Instansi Vertikal harus rampung dalam waktu 100 hari kerja. Ia mengatakan setiap wargan negara atau lembaga yang memiliki badan hukum dan tercatat di Kemen Kumham dapat menyampaikan permohonan informasi kepada badan publik. Syaratnya untuk individu harus melampirkan kartu tanda penduduk, dan untuk lembaga melampirkan SKK Menkumham berikut KTP individu bersangkutan. Bersama itu, sebagai media mainstream di Provinsi Banten, tentu Kabar Banten menjadi terpaling bagi kita, supaya kita terpaling apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita setiap saat siap menerima informasi media dari Kabar Banten, khususnya untuk bagaimana supaya program kegiatan yang ada di KIT bisa... Terima kasih. Pak Kedua, Pak Amin, dan Bapak-bapak sekalian. Memang setiap pertemuan dengan berbagai lembaga, seri kami terendala oleh ketika sepertinya kami bukan tidak perlu terkait soal aspek bisnis gitu, tapi kami mencoba melakukan pendekatan kira-kira apa yang bisa kami sinertikan tersebut kemudian menjadi bukaan mitra kita. Oleh karena itu, kami juga ingin menegaskan di dalam selatuh kami ini, jadi istilahnya apa ya, ketika mitra kami terbuka, insya Allah kami bisa lebih terbuka lagi. Tidak harus... Oleh karena itu, dalam konteks ini pun kami bukan sekedar merasa basi, tapi kami, seperti tadi Pak Andri sampaikan, memang saya juga ingin nanti akan ada... apa istilahnya? Ego informan begitu, Pak Andri sampaikan. Saya baik-baik dari dasar yang akan kita bersama. Walaupun Ego informan itu kadang-kadang juga bagi saya sih, bukan sesuatu... Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan. Terima kasih.